Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya Di video kali ini, saya mau nyobain nih Sebuah menu terbaru dari Pizza Hut Indonesia Nama menu terbarunya tuh, kalau nggak salah, Meat Max ya Betul? Namanya tuh, kita lihat Nama menunya tuh Ya betul, Meat Max Disini saya udah order yang ukuran personal ya Yang ukuran 4 potong Dengan harga Rp. 66.000 ya Sudah termasuk restoran pajak Saya order ini tuh di Grape Food Nah dari si packagingnya sini, saya pertama kali ya Mau packaging Pizza Hut dengan tulisan begini ya Ini ya, Life to the RG of the Crush Nah langsung aja nih ya, kita buka nih ya si Meat Max ini tuh ya Karena saya yang bikin penasaran tuh, katanya ada telurnya gitu, di si toppingnya Langsung aja saya buka dan Wow, wow, wow nih ya Saya mesin yang personal ya, yang 4 potong dengan pinggiran stuffed crust sausage ya Tuh pinggiran bisa dilihat ya, yang pinggiran kering diberi 1 potongan penuh sosis Dan di bagian atasnya Nih, iya betul Ada telurnya cuy Ada telurnya tuh ya, telurnya terus ada Beef russer, bisa dilihat Beef russer dan yang paling menarik tuh Di si ini nih ya, bisa dilihat nih Nah yang warna apa nih ya Yang warna ini nih, yang tengah-tengah ini tuh Adalah kacang cuy Wow, dan di bagian atasnya diberi dengan Saus barbecue Oke, sudah dilihat tadi dari penampakannya ya Jadi ada mozzarella juga di bagian atasnya Dan waktu si kemasan ini dibuka Wangi yang paling dominan tuh adalah Wangi saus barbecue-nya Wangi saus barbecue ciri khas dari Pizzanya tuh langsung menusuk ke hidung Untuk rasanya nih, gimana rasanya ya Ini bener-bener absurd ya Di toppingnya tuh ada kacang Mungkin kalau di luar tuh Pizza dengan topping kacang tuh udah Biasa aja ya Tapi ini dengan telur cuy Wow Ini ya Ternyata kelihatan juga nih Si kacangnya tuh Kelihatan jelas nih Nah Bisa dilihat Nih ada kacangnya tuh Ini tuh kalau dari bentuknya sih Kayak bentuk-bentuk kacang ini ya Kacang merah Bentuknya tuh Gimana rasanya? Langsung aja saya cobain ya Di bagian tengahnya tuh ada juga mayo Ternyata di si pizzanya Bismillahirrahmanirrahim Wow Rasanya bener-bener unik Dan setelah saya tadi wine bite ya One bite itu satu gigitan Ada bahan-bahan yang mulai bermunculan Saya juga jarang nemuin Ternyata di si topping pizza meat max ini tuh Ada ini cuy Tuh Saya baru nger Ada tomat segar nih ya Ada tomat dan Untuk si Mayonnaise-nya ya Saus mayonnaise-nya tuh Diberi di Base ya Di paling bawah topping Jadi setelah roti Di atasnya tuh langsung Saus mayonnaise Dan untuk rasanya nih ya Ini rasanya bener-bener bikin saya kaget Awalnya kan Waktu packagingnya dibuka ya Atau kemasannya dibuka tuh Saya udah apa ya Udah expect Bakal yang kuat tuh Rasa si Saus barbecue Dan ternyata Ekspetasi saya Salah banget Jadi waktu di Kunyah tuh ya Waktu dimasuk mulut gitu ya Ternyata untuk rasa si Barbecue-nya Tipis banget Hampir gak berasa Cenderung Rasa Sedikit asem Dari tomat asli Dan juga Rasa yang lumayan Creamy Dari saus mayonnaise gitu Mungkin karena si Saus mayonnaise-nya tuh Disimpen atau di Apa ya Namanya Dibalur di bagian roti Paling bawah Mungkin balurnya tuh Full penuh satu roti Sedangkan untuk saus barbecue-nya Mungkin hanya di Ini ya Hanya dituang Asal atau dituang Zigzag mungkin Di bagian atas si pizzanya aja Jadi rasa yang lumayan Dominan tuh Creamy gitu ya Creamy si mayonnaise-nya tuh Bener-bener Oh Creamy banget Walaupun dengan topping Yang lumayan banyak Di atasnya Rasa mayonnaise-nya tetep Wow Gila banget Dan untuk rasa si telurnya nih Saya Nyobain Si telurnya ya Wow Dalamnya bener-bener soft Dan luarnya tuh Sedikit chewy ya Mungkin harusnya kering Dan mungkin karena proses delivery juga Jadi Luarnya si telur tuh Sedikit chewy gitu Ini sih oke ya Jadi dalam satu Gigitan tuh ya Kita dapetin rasa Asam Creamy Gurih Yang gak berlebihan Dan Yang bikin saya penasaran Si Kacangnya nih Untuk rasa kacangnya gimana Langsung aja nih Bismillahirrahmanirrahim Wow Oh Saya tau nih Untuk si kacangnya ini tuh Kacang yang ini Kacang kalengan cuy Kalau gak salah tuh ini Soup Kacang tomat Hmm Kanan ya Hmm Yap Pokoknya soup kacang tomat Entah apa ya Entah kacang tomat Pokoknya Ada gitu Sebuah Makanan kalengan gitu ya Rasanya tuh persis banget Kayak itu Jadi Si kacangnya tuh Waktu digigit tuh Bener-bener langsung hancur Bener-bener lembut Tapi Rasa Rasa yang paling kuat tuh Rasa asem Dari Saus tomat Jadi mungkin itu Bener Kayak Kacang tomat kaleng lah Istilahnya Yang jadi si kacangnya tuh Bener-bener udah ke apa ya Udah ke infuse Dengan si Saus tomat gitu Jadi Rasa si Tomat di kacangnya tuh Lumayan kuat Ini sih oke ya Makanya Apa Si saus barbecue nya Enggak begitu banyak tuh Karena Biar gak terlalu asem ya Karena Udah ada rasa asem Dari tomat asli Terus dari si Kacangnya Enggak mungkin Karena itu Tapi ini overall oke ya Si toppingnya tuh Bener-bener rame gitu pokoknya Kayaknya sebut aja video kali ini Tonton terus video saya yang lainnya Jangan lupa untuk tekan tombol like Dan komen Saya kedepannya bikin video apa lagi Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Dan nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat notifikasinya Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax